Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah kalau baca Quran mengatakan Tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'u tabi'in Padahal mereka mampu melakukannya Bahkan yang ada hadis Riyad Bukhari Bahwasannya Ibn Mas'ud membacakan surat An-Nisa kepada Rasulullah Setelah selesai membaca, apakah Rasulullah? Cukup maha benar Allah yang maha agung Sekarang kalau antum gak ucapkan, apa Al-Quran jadi gak benar? Antum gak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita Di Al-Quran memang ada lafad sotakallah Kemudian diiktibas, diambil oleh orang yang baca Al-Quran Diletakkan di akhir, punya makna yang artinya apa? Selesai maknanya Lebih dari itu disebut nama Allah, ada zikirnya Kemudian ada makna pengakuan ikrar Bahwasannya Allah Apa yang difirmankan Allah adalah benar Al-Quran Apa hukumnya? Baca sodakallahul azim Pertama Pak Di zaman Rasulullah, Rasulullah pernah mengatakan begini Sodakallah Maha benar Allah yang berfirman begini dan begini Tapi bukan di akhirnya Dan saya belum mendapatkan sampai detik ini Rasulullah kalau baca Al-Quran mengatakan Sodakallahul azim Tidak pula sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula tabiin-tabiin Padahal mereka mampu melakukannya Bahkan yang ada hadis Riyad Bukhari Bahwasannya Ibnu Mas'ud membacakan Surat An-Nisa kepada Rasulullah Setelah selesai Membaca, apakah Rasulullah Hasbuk Cukup Ketika Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat Apa kata Rasulullah? Hasbuk Cukup Maka kata Mas'ud aku melihat Rasulullah menangis Rasulullah tidak katakan Sodakallahul azim Tidak pula Ibnu Mas'ud Mengatakan sodakallahul azim Ya Ya akhal Islam Kalau itu baik Mereka sudah dahulu melakukannya Ya Sodakallahul azim Artinya apa? Maha benar Allah yang maha agung Bukan maha benar Allah dengan sederhana Pihlman Ya apa? Maha benar Allah yang maha agung Sekarang kalau antum tidak ucapkan Apa Al-Quran jadi tidak benar? Antum tidak ucapkan pun Al-Quran tetap benar kok? Al-Quran tidak butuh persaksianya Persaksian dari kita Al-Quran tidak butuh persaksian dari kita Ya Maka Apa yang Rasulullah lakukan? Lakukanlah Yang Rasulullah tidak lakukan Kita lihat Rasulullah mampu atau tidak Ada gak pendorongnya? Dan ternyata disini Rasulullah mampu Pendorongnya ada Tapi Rasulullah tidak lakukan Tidak pula para sahabat Tidak pula Lihat Cari dalam kitab-kitab Imam Syafi Apa ada? Cari dalam kitab-kitab Ya Para ulama madhab Bahwa kalau baca Al-Quran Disunahkan Baca sodakallahul azim Apa ada? Ini baru di belakangan hari Bapak sekalian Ya Maka dari itulah Ya Tidak disunahkan Membaca apapun Setelah membaca Al-Quran Al-Quran Ada suatu hadis Rasulullah mengajarkan kita Mengucapkan doa kafarat Majlis Ya Kalau memang setelah baca Quran Kita mau pergi Bagusnya kita membaca doa kafarat Majlis Subhanakallahumma Bi hamdik Ashadu Alla ilaha Illa anta Astagruqa Wa tubhilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Martono Dari Jakarta Barat Saya minta penjelasan Buya Yahya Masalah ucapan Saudakallahul azim Setiap habis Baca ayat Al-Quran Sebab Ada golongan yang bilang Itu bid'ah Syukuran Ada lagi Jadi kalau ada Memang ada Fatfan itu tersebar Gede itu Fatfan itu tersebar Di mana-mana Sehingga orang pada bingung Jadi kalau mengatakan Saudakallahul azim Bid'ah Innalillah Kalau anda tidak Membaca Tidak apa-apa Memang kalimat Saudakallahul azim Memang Tidak pernah Nabi mengajarkan Seperti itu Dan Nabi Tidak pernah Mengajarkan Waktu selesai Bacalah Quran Ya saudakallahul azim Tidak pernah Ada Nabi Mengajarkan Seperti itu Tapi bukan berarti Orang ngomong Saudakallahul azim Langsung dikatakan Salah Sebelum kita Bicara tentang Riwayat Atau hujah Begini loh ya Kalau orang Mau selesai Baca Al-Quran itu Ya terserah Anda Nggak mau apa Setelah Misalnya Setelah selesai Ayat Selesai Itu ya Boleh Boleh Cuma Tidak ada Pahalanya Selesai Diganti Salamat juga Boleh Nanti jadi Betah Kalau selamat Ajib Kalau selesai Tidak betah Maksudnya itu Maksudnya itu Lafatnya Saudakallahul azim Secara Zohir Lafatnya begitu Tapi maknanya Ngasih tahu Kalau saya sudah Selesai Yang pertama Memberitahu Kalau selesai Baca Al-Quran Kemudian disitu Makna Ikrar Pengakuan Kalau bahwasannya Firman Allah Semuanya benar Dan lafat Nah Saudakallahul azim Saudakallah Maha benar Allah Yang maha akum Benar 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 Kalau orang Mengatakan Bahwasannya Selesai Itu tidak Betah Mengatakan Saudakallahul azim Misalnya Tidak betah Di Al-Quran Memang ada Lafat Saudakallah Kemudian Diiktibas Diambil Oleh orang yang baca Al-Quran Diletakkan Diakhir Punya makna Yang artinya Pak Selesai Maknanya Lebih dari itu Disebut nama Allah Ada zikirnya Kemudian ada Makna pengakuan Ikrar Bahwasannya Allah Apa yang difirmankan Allah adalah benar Ada Saudakallah Saudakallah Ada Biarpun memang Bukan di dalam urusan Orang yang baca Al-Quran Memang ada Riwayat dari Nabi Waktu kemarin Sayyidatullah Maksud Ini ada riwayat disini Waktu Sayyidina Rasul minta Ya Abdullah bin Mas'ud Bacakan Al-Quran Lau Nabi Matan Hasbuk Cukup Itu kan Nabi yang ngomong Yang baca orang lain Masa saya yang baca sendiri Bilang Hasbuk Ya gak bener Malahan Ya saya yang selesai Biar ada jeda Saudakallah Kemudian Kemudian adalah Membiasaan yang baik Kebiasaan yang baik Menghentikan Itu bukan sesuatu yang salah Jadi kadang-kadang beginilah Kita disibukkan dengan Dengan orang-orang Dikini batakan Bid'ah Anda baca Saudakallah Kalau gak mau Saudakallah Ganti Allah Ketauilah Wahai orang yang beriman Al-Quran itu Semuanya benar Dan engkau harus mendengar Gitu saja Diganti gitu Sudah Gak usah pakai Saudakallah Setelah selesai Misalnya apa Ketau Wahai ahli iman Ini Al-Quran Harus kau dengar Dan kau amalkan Assalamualaikum Boleh Begitu Bid'ah lagi nanti Terus ngomong apa Yang gak boleh Mengatakan begini Nabi mengajarkan begitu Itu yang gak boleh Jadi Cobalah sedikit Orang yang suka Membid'ahkan itu Anda jangan bikin Perpecahan di tengah umat Gitu mengajak Berjuang Memenelur Menyerapatkan barisan Itu fatwanya tersebar Beberapa waktu lalu Fatwanya gede Panjang lagi Panjang lagi Nyinggung ke sana Sini lagi Bid'ah Bid'ah Gak pernah diajarkan Nabi Bahasanya apa Kalau memang itu kebaikan Pasti sahabat Nabi Orang pertama Yang menjalankannya Wah ini kalimat Yang gak pernah lepas Dari omongan mereka Banyak yang sahabat Nabi Tidak melakukannya Tapi Diakui lah Para ulama Sahabat Nabi Tidak pernah terbukti Kalau beliau mengumpulkan Zikir Ayat kursi Dan sebagainya Tapi ulama mengumpulkan Tapi diambil dari sahabat Dari Nabi semuanya Susunan zikir Masuka-suka Jangan setelah itu berkata Susunan seperti yang Kamu baca Di besi itu Tidak pernah dilakukan Sahabat Nabi Kalau memang susunanmu Itu benar Pasti sahabat Nabi Nyusun kayak kamu Karena sahabat Nabi Lebih tahu Jadi rubat beragama Ada orang-orang Semacam itu Kami himbohai Saudara-saudaraku Di dalam mencermati Masalah kesalahan Dan bitnah itu Jangan terburu-buru Dan yang mengatakan Saudakullah adim Mereka tidak mengatakan Itu wajib Kalau baca Saudakullah adim Kemudian Waktu mengatakan Saudakullah adim Dia mengatakan Nabi mengajarkan Seperti Tidak Paling tidak Itu masuk Menyanjung Allah Dengan firman tersebut Atau zikir Karena ada Nama Allah Apakah ada Batasan zikir Diletakkan di sana Sini Kamu tidak boleh Berzikir setelah Baca Al-Quran Ada Tidak boleh Menyanjung Allah Setelah baca Tidak ada Yang jelas Membaca Saudakullah Tidak pernah ada Larangan Selagi tidak ada Larangan Dikembalikan kepada Ini apa yang Diucapkan Dan apa Maksudnya Maksudnya adalah Beritahu Kalau kita sudah berhenti Dan kalimatnya Dibacalah kalimat mulia Ada nama Allah Kalimat zikir Kalimat tanah Sanyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai Kami ingatkan Yang biasa Dikit-dikit Mengatakan Betah Tolonglah Tarik diri anda Dari kalimat-kalimat itu Anda bikin sakit orang Bikin masalah Di sana-sini Sudah begitu katanya Ingin mempersatukan umat Ingin ngajak berjuang bareng Saya pelukan anda Anda tusuk saya Itu bagaimana Anda itu Ini problem Makanya Kita itu paling Sebetulnya bersatu Senang Indah Tapi kalau sudah Ketemu manusia Begitu direpot Itu lihat Di majalah Yang disebarkan itu Bid'ah itu Ada majalah-majalah Ada fatwa-fatwa Yang besar Bid'ah Haji Sotokollah Bid'ah Sotokollah Bid'ah Haji Itu adalah problem Kita Ini adalah problem Orang-orang Seperti itu Sehingga Orang jadi mudah Bermusuhan Gara-gara dengar Bid'ah Sama saudara Sudah tidak akur lagi Bid'ah itu Perlu dicermati Jangan Gampang-gampang Mengatakan Itu Bid'ah Baik Besok diganti Kalau tidak mau Kalau tidak mau Sotokollah Adim Diganti saja Ya tadi gimana Wahai Ambah Yang beriman Saya sudah selesai Baca Al-Quran Dan ingat Mohon Diamalkan Al-Qurannya Mau diganti itu Kurang sedap Tambahan Bagaimana bahasa Indonesia Sotokollah Al-Azim Sotok Arti apa? Maha benar Allah yang Maha akum Atas segala Firmannya Ikrar dari Diri kita Dan yang lain pun Harus mengakui Itu Selesai Wallahu a'lam Bisawab